Tahan, 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 tahan. Mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah TBK Alwin Akbar ditetapkan sebagai tersangka korupsi mesin pencuci timah. Mengenakan rompi tahanan dan menutup mulut dengan masker, mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah TBK Alwin Akbar keluar dari ruang pemeriksaan penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung. Tak ada komentar yang terlontar dari Alwin saat awak media mencoba mewawancarainya. Ia langsung menuju mobil untuk dibawa ke lapas bukit semut Sungeliat, Kabupaten Bangka. Alwin Albar akan ditahan di sana selama 20 hari ke depan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa mesin pencuci timah di wilayah Tanjung Gunung dan sekitarnya pada tahun 2017 hingga 2019. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian hingga 29 miliar rupiah. Di awal tahun baru, tim penyidik PISUS Kejaksaan Tinggi Pulauan Bangka Belitung telah menetapkan orang yang berinisial AA dengan jabatan mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah tahun 2018 berdasarkan hasil penyidikan telah ditemukan bukti permulaan cukup atau minimal dua alat bukti sehingga penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Sebelumnya Kejati Bangka Belitung menetapkan satu orang tersangka bernama Ihwan Azari Lubis yang merupakan karyawan PT Timah TBK yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari pantauan di lapangan, pabrik pencuci timah di Tanjung Gunung Bangka Tengah ini terbengkalai dan dipenuhi semak belukar.